Menanam alpukat dari biji biasanya setiap satu biji alpukat bisa menghasilkan satu pohon alpukat Namun percayakah anda bahwa sebenarnya setiap satu biji alpukat ini bisa menghasilkan dua pohon alpukat bahkan lebih Nah di video kali ini dunia tanaman akan bagikan tips kepada teman-teman bagaimana cara menanam alpukat dari biji Dimana di setiap satu biji alpukat ini bisa menghasilkan dua pohon alpukat bahkan lebih Bersama saya Avin Pak Gia, simak terus videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dunia tanaman, perbanyakan tanaman alpukat lazimnya dikembangkan dengan cara menanam biji yang terdapat pada buah alpukat yang sudah matang Meskipun ada juga yang dikembangkan dengan cara di setek, namun seringkali mengalami kegagalan Sehingga pengembangan melalui penanaman biji menjadi lebih populer karena tingkat keberhasilan tumbuhnya lebih tinggi Satu biji pohon alpukat yang ditanam biasanya menghasilkan satu pohon alpukat Namun dari beberapa hasil uji coba, ternyata satu biji alpukat dapat menghasilkan lebih dari satu pohon Berikut ini dunia tanaman akan berikan tips agar satu biji alpukat bisa menghasilkan tanaman alpukat lebih dari satu pohon Memilih biji alpukat Sebenarnya semua biji alpukat yang sudah matang bisa menghasilkan lebih dari satu anakan atau satu seedling Namun kita perlu menunggu sampai biji alpukat terbelah seperti ini Biji alpukat yang belum terbelah disimpan dulu di tempat yang lembab menunggu proses biji terbelah dengan sendirinya Proses ini biasanya menunggu waktu lebih kurang 10 hari sampai 2 minggu sejak biji dikeluarkan dari buahnya Proses pemotongan biji Biji yang sudah terbelah dengan sendirinya dapat kita bantu pemotongan biji dengan menggunakan pisau tajam Pemotongan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan tepat di tengah-tengah mata tunas Sehingga masing-masing belahan terdapat mata tunasnya Belahan biji yang berukuran besar masih dapat kita potong lagi di tengahnya Yang terpenting setiap potongan terdapat mata tunas Nah ini sudah bisa kita tanam pada media tanam Dan kita lakukan penyiraman secara rutin Secara ini tentunya dapat menghemat biji alpukat Terutama untuk pemibitan alpukat skala besar Nah bagaimana teman-teman? Ada yang mau coba enggak nih? Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat silahkan di share ya Dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini Dan belum subscribe silahkan di subscribe dulu Aktifkan lonceng notifikasinya Agar pada video selanjutnya Teman-teman dapat pemberitahuan Dari channel ini Bersama saya Epen Pakieh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini